Berita Islami untuk Allah Alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami Kali ini berita islami akan membahas tentang kisah misteri tembok besi raksasa Zulkarnain Untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 96 disebutkan Raja Zulkarnain telah membangunkan sebuah dinding yang tinggi untuk membendung kaum berusak Ya'juj dan Ma'juj Zulkarnain yang saat itu sedang mengembara dalam jarak sangat jauh Sampai di antara dua gunung Dia mendapati suatu kaum yang hampir tidak dimengerti pembicaraannya Kaum tersebut menyampaikan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi Mereka pun meminta Raja Saleh itu untuk membuat dinding yang dapat melindunginya Dia melakukan tiga ekspedisi penting Yaitu ke bumi belahan barat, bumi belahan timur hingga pegunungan Dalam perjalanannya Zulkarnain diberi hak oleh Allah SWT Untuk bisa menghukum kaum yang ingkar atau melanggar perintahnya Dia juga membangun tembok besi untuk melindungi rakyat suatu negeri dari kekejaman Ya'juj dan Ma'juj Kehadiran mereka merupakan salah satu dari sepuluh tanda besar hari kiamat Saat ini Ya'juj dan Ma'juj dikurung tembok besi tersebut Dijelaskan Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari keturunan Nabi Adam Terkait ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj sulit untuk dijelaskan dan masih menjadi misteri Keberadaan tembok besi yang dibuat Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi tabir Banyak pakar sejarawan muslim mengkaji dimanakah sebenarnya bangunan itu Patut kiranya umat Islam untuk mengetahui keberadaan bangsa Ya'juj dan Ma'juj Mengingat jika tembok ini runtuh, kedua bangsa perusak tersebut akan menghancurkan umat manusia di seluruh dunia Beberapa ekspedisi telah diluncurkan untuk menelusuri keberadaan tembok Zulkarnain ini Di antara temuan yang dirasa paling kuat, lokasi tembok Zulkarnain diklaim berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia Tepatnya berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Gritter Kaukasus Mountains Para ilmuwan mendefinisikan, persisnya posisi tembok Zulkarnain ini berada di kaki gunung Kasbek Kawasan itu dikenali sebagai Lorong Daryal atau Daryal ataupun Daryal Pass yang ketinggiannya mencapai 3950 kaki atau 1204 meter dari permukaan laut Kedudukannya ini sangat dekat dengan sungai Terek Untuk menuju ke lorong tersebut, ada satu jalan yang mengarah ke sana Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia tahun 1850-an Sejak dahulu, Lorong Daryal dikenal untuk tujuan menjelajah Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia Menurut sejarawan muslim, Abdul Kalam Asad ada satu timbunan besar berupa tembok Yang dibuat dari besi bercampur tembaga di bukit Kaukas atau pegunungan Kaukasus Pendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Daryal Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Koswain Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut Panjangnya 1200 km Bukit Daryal secara umum masih tidak terusik oleh tangan manusia Abdul Kalam menyebutkan kondisinya masih teguh serta mempunyai bentuk berlapis-lapis Menurut Abdul Kalam, model pembangunan dinding ini mirip seperti dengan apa yang dikisahkan Al-Quran Dalam surat Al-Kahfi ayat 96 diceritakan Berilah aku potongan-potongan besi Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu Zulkarnain berkata Tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi seperti api Dia berkata Berilah aku tembaga yang mendidih Agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu Abdul Kalam mengatakan Pada tembok Daryal itu didapati ada suatu timbunan tinggi Yang terbuat dari perpaduan besi dan campuran tembaga Penduduk setempat percaya timbunan besi bercampur tembaga tersebut Untuk menyumbat satu lubang yang ada di sana Mereka takut untuk mengusiknya karena dari kayat turun-temurun Mereka mendapati kisah tentang keberadaan Yakcuc dan Makcuc Di samping pendapat ini ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dinding yang dibangun Raja Zulkarnain yaitu tembok besar China Tembok yang membentang sepanjang 21.196 km di negeri China ini disebut sebagai hasil karya Raja Zulkarnain Untuk membentengi bangsa China dari serangan bangsa Mongol dari utara Namun teori itu belum cocok seperti apa yang digambarkan Al-Quran Dari segi pembangunan dinding yang dibangun Raja Zulkarnain terbuat dari paduan besi dan tembaga Sedangkan tembok China terbuat dari batu Dibangun secara bertahap selama ratusan tahun Dari dinasti Han, dinasti Ming dan seterusnya Bantahan seterusnya Raja Zulkarnain mendapat wahyu dari Allah Sedangkan Raja-Raja dinasti China tersebut tentu saja tidak Pendapat lain yang juga lebih mendekati tentang keberadaan tembok Zulkarnain Yaitu pendapat ilmuwan muslim Abdullah Yusuf Ali Ia menyebutkan letak tembok Zulkarnain berada di distrik Hisar Uzbekistan Tepatnya 240 km di sebelah tenggara kota Bukhara Posisinya ada di jalur utama antara Turkistan ke India Tempat itu dikenal dengan nama Bus Gol Khana atau Babul Hadid Yang artinya pintu besi Seorang pengembara asal China Heowen Xiang pada abad ke-7 pernah melewati dinding ini Dalam memoarnya yang menceritakan terdapat pintu berlapis besi di tempat itu Hal yang sama juga didukung oleh Khalifah Bani Abasyah Al-Qudsikan Yang mengutus satu tim ekspedisi menyelidiki tempat ini Mereka mendapati sebuah gerbang yang terdapat di dua gunung Selibar 137 meter dengan kolam besar di kiri dan kanannya Dinding ini terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga Disinilah bergantung daun pintu raksasa yang menjadi penutup dari gerbang itu Namun kebenaran dari kisah tersebut masih terus diselidiki Oke para sahabat berita islami Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan Tetaplah stay tune di channel berita islami Wassalamualaikum Wr Wb